Polsek Lapa Gading berhasil menangkap seorang tersangka dengan inisial R atas kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan. Diketahui tersangka merupakan istri kedua korban yang ingin keluar dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan keluarga korban hingga terjadi cekcok antara tersangka dan korban. Sebelum meninggal, korban sempat mengaku bahwa luka tersebut akibat tersangkut kawat. Namun saat jenasa dimandikan, keluarga curiga dan langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Lapa Gading hingga diketahui bahwa luka tersebut adalah tusukan pisau yang dilakukan oleh tersangka R. Dari pengakuan R, luka sobek pada dada kiri korban disebabkan oleh tusukan pisau sangkur milik korban sendiri. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Saudari R langsung menyampaikan bahwa dia sebagai pelaku. Dia menyampaikan bahwa pada saat hari ulangi, tanggal 21 itu, Saudari R ini yang menusuk korban atas nama ati. Untuk mensinkronkan data kita, tentunya kita tetap melakukan pemukaran makam dimana pada tanggal 26 kita memongkar makam dan tentunya kita mengundang ahli forensik dan melakukan pisau. Dan otopsi, maaf. Setelah kita lakukan otopsi dan data yang kita peroleh dari dokteran forensik, bahwa benar korban meninggal diakibatkan adanya luka tusuk di bahu sebelah kiri dengan lebar 2 cm yang cukup dalam. Dari Jakarta, Faisal Indah, Triberata TV, Salam Triberata.